Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pemimpin UMNO, DAP, Amanah dan MCA sejak kebelakangan ini terlibat dalam pergeseran terbuka berhubung topik berkaitan permohonan pengampunan melibatkan Najib Razak, harga tambang penerbangan ketika musim perayaan dan siasatan terhadap pembantu Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Hari ini Amanah memohon maaf kepada UMNO berhubung kenyataan dibuat pengarah komunikasinya mengenai permohonan pengampunan Najib. Azmil berkata, pertelingkahan berlaku tidak membantu kerajaan perpaduan mengetengahkan lebih kesatuan. Bagaimanapun beberapa ahli politik mungkin sengaja bermain dalam ruang lingkup sendiri untuk bertelingka sebagai menunjukkan mereka tidak terikat dengan pihak lain katanya. Azmil berkata, sebarang pertukaran dalam lingkungan awam perlu menumpukan kepada soal dasar berbanding serangan pribadi. Debat sihat memukuk dasar lebih baik dan keterusan dalam proses membuat keputusan. Chin berkata, berbalas serangan dan pergeseran dalaman memang sudah dijangkah kerana UMNO dan DAP sudah lama menjadi musuh politik hampir 60 tahun sebelum bekerjasama sebagai rakan membentuk kerajaan perpaduan tahun lalu. Mereka yang menyerang DAP adalah dalam kalangan tidak memihak kepada Zahid Hamidi, Presiden UMNO, jadi untuk mereka menekan kerajaan juga sudah dijangkah katanya lagi.